Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali saya Dussel Fian Menjumpai anda dalam program special talk show Dalam rangka 13 tahun Damai Aceh Saudara kita mengangkat tema Damai Aceh berlandaskan syariat Islam Pertama sekali memang harusnya kita bersyukur Kepada Allah SWT Akhirnya Allah memberikan takdirnya Damai di Aceh Kemudian dirasakan hingga saat sekarang ini Berbagai pembangunan-pembangunan juga terus dilakukan Berbagai ketertinggalan Kemudian terus dikejar hingga saat sekarang ini Tidak terasa memang sudah 13 tahun Setelah 2005 yang lalu kita merasakan Nikmatnya damai itu sendiri Tapi sudahkah kemudian Ini benar-benar seperti yang diharapkan Apa catatan terkait dengan perjalanan damai ini Dan apa yang akan terus dilakukan oleh pemerintah Ini menarik untuk kita perbincangkan Bersama 3 narasumber kita Hadir dari Badan Reintegrasi Aceh Bapak Tengku Amni bin Ahmad Marzuki Assalamualaikum Pak Amni Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Terima kasih sudah berhadir Kemudian juga ada Pak Munawar Liza Zainal Beliau adalah anggota tim Perunding Gam di Helsinki Assalamualaikum Pak Munawar Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, ini bukan pertama kali Ada beberapa kali kita berbincang Termasuk juga di Radio Sarabia FM Kemudian juga bersama Pak Mahdi Effendi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Atau Kesbang Pol Dinmas Aceh Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Terima kasih sudah berhadir 13 tahun sudah perdamaian kita rasakan BRA punya catatan seperti apa Terkait dengan perdamaian ini Pak? Ya, alhamdulillah Perjalanan damai yang sudah 13 tahun Ada yang sudah kita capai Namun perjalanan kalau diukur dengan sejarah Ini adalah waktu yang sangat pendek 13 tahun Tentu ada catatan-catatan penting dari BRA sendiri Bahwa rentegrasi yang sekarang sudah berjalan Belumlah sempurna Karena banyak hal Hak-hak korban yang belum terpenuhi Ini menjadi catatan penting bagi kami Dan kami sampaikan pada 13 tahun Damai ini Tanggungjawab dari para pihak Yang sudah menandatangani MUU Itu harus betul-betul dilaksanakan Demi Aceh yang bermartabat Demi berkelanjutannya damai Aceh Karena sangat penting sekali adalah Hak-hak dari korban yang mengalami Apa itu cacat fisik Kehilang anggota keluarga dan lain segala macam Ini menjadi perhatian kita di BRA Untuk sesuatu yang menjadi hak mereka itu harus terpenuhi Supaya mereka juga merasakan Bahwa damai ini juga milik mereka Baik Saya langsung ke Pak Munawar nih Sebagai perunding Juru runding waktu itu Dan kemudian juga Alhamdulillah berhasil Kita menciptakan Menghadirkan kedamaian itu sendiri Sampai 13 tahun Eforianya masih terasa dulu di awal-awal Pak Kemudian baru Kemudian dinamika yang kemudian Sampai di 13 tahun ini Apa catatan perunding sendiri Pak? Prinsipnya sebagai masyarakat Aceh Kita semua harus bersyukur Karena 13 tahun adalah waktu yang Lumayan cukup Lumayan panjang Untuk sebuah perdamaian Di daerah-daerah lain itu Baru 2 atau 3 tahun perdamaian Itu sudah rusak perdamaiannya Ini catatan yang pertama Kemudian yang kedua Ada satu hal juga yang Yang perlu diingat bahwa 13 tahun berjalan Itu tidak memuaskan semua pihak Walaupun tidak memuaskan semua pihak Tapi ini harus disyukuri Itu mungkin yang perlu disampaikan Baik, saya langsung ke pemerintah Sehingga 13 tahun ini Pemerintah melihatnya seperti Apa yang kemudian sudah dicapai Untuk perdamaian Pertahan keperdamaian ini sendiri Pak Mahdi Kalau bicara pemerintah Itu kan bicara-bicara keseluruhan Tapi kami hari ini ingin Mencoba Membahasnya dari ruang lingkup Badan Kesepampo Karena kalau kita menunjuk pada Visi-visinya Pak Gunur kita yang sekarang Pak Iwan Yusuf Dengan Pak Nova Rianca Itu sudah jelas Kalau Beliau itu Rohnya itu memang harus damai Makanya kalau visi beliau itu kan Terujudnya Aceh Damai Dan pada program Lima unggulan beliau itu Salah satunya Aceh Damai Dan ini Semua SKPA Satuan Kerja Perangkat Aceh Semua Menjabarkan tentang ini Dan khusus Badan Kesepangpol Karena memang diberikan tugas Dalam hal kesatuan bangsa Dan menjaga stabilitas politik Aceh Salah satu upaya yang kita terus lakukan Hari ini menjaga Dan Kita terus menjaga Masalah Aceh Damai ini Salah satunya Menyakut masalah edukasi Dan masalah rendungan Yang kita lakukan ini Kepada generasi muda Khususnya pelajar Makanya kalau di Badan Kesepangpol itu Ada ruang memberan perdamaian Itu salah satu Salah satu Upaya kita Untuk menjaga itu Kalau hari ini bicara Menyakut masalah yang Seperti disampaikan tadi Oleh Bapak Kita ini Pak Manawal Bapak Amni ini Ini bukan lagi sejak Beliau bukan lagi sebagai saksi Malah belak Saya juga sebelumnya Pernah juga tugas di kecamatan Sama dengan juga dengan beliau Tapi bagaimana generasi kita ke depan Yang mereka itu tidak pernah melihat Dan tidak pernah menyaksikan Dan mudah-mudahan dengan hari ini Kita lakukan Salah satu upaya yang kita lakukan Di Kesepangpol Yaitu Supaya melawan lupa Mudah-mudahan Apa yang sudah terjadi Dan seolah ke depan ini Kita yang paling penting Damai dulu Bahwa kita lakukan Kampung-kampung Kampung-kampung Mena lainnya Baik Di BRA sendiri Catatan terkait dengan Pemenuhan hak-hak Seperti yang disampaikan tadi Seperti apa Sebenarnya Ada sepertinya Pembangunan rumah yang Terbakar dulunya Itu memang sudah dibangun Dengan standar yang sama Bahwa sebuah rumah Kalau nilai yang pun 2 miliar Itu akan dibangun sebuah rumah Dengan Tipe yang sama Begitu juga Kalau itu sebuah rumah Atau sebuah gubuk yang dibakar Dan itu Belum semua orang itu Mendapatkannya Ada beberapa orang Rumah mereka itu Terbakar Namun Sudah kita bangun Tapi belum Belum mencukupi semuanya Dan salah satu Hal catatan penting Terhadap itu adalah Adanya Sebenarnya Harus adanya Sebuah lembaga-lembaga Klaim Joint Klaim Settlement Yang dulu itu Bahwa Ada harta benda Masyarakat Aceh yang terkorban Ini orang menganggap itu Tidak dipertanyakan lagi Padahal itu adalah Salah satu ruh Dari perdamaian itu sendiri Bahwa Ketika orang itu Menanyakan kepada BRA BRA sendiri Dalam hal ini Lembaga yang satu lagi Joint Settlement Klaim itu Bukan pada kami Juga seperti Orang menanyakan masalah Pelanggaran HAM KKR Itu adalah Lembaga tersendiri Jadi BRA KKR Joint Klaim Itu lembaga-lembaga lain Yang ada yang Keinginan sekarang Untuk menyatukan Di BRA Saya sendiri Menyatakan Itu tidak mungkin Dan tidak boleh Dia harus lembaga tersendiri Tapi koordinasi kami Seperti dengan Kes Bampor Apapun seperti Pada peringatan 15 tahun Kami selalu berkoordinasi Pada keboksi Masing-masing Jadi Yang ingin saya Sampaikan bahwa Harapan-harapan Daripada Para korban Yang disampai Kepada BRA Ini Saya pikir Harus menjadi Tanggungjawab kita Terutama sekali Adalah Pemerintah Republik Indonesia Yang bertanggungjawab Terhadap itu Karena tanggungjawab Daripada Perunding Atau para pihak Yang lain Enggak Pemotongan Senjata Reintegrasi Pasukan TNA Kedalam masyarakat Alhamdulillah Itu sudah dilakukan Dan sudah sempurna Namun Reintegrasi Mantan Kombatan TAPOL NAPOL Dan masyarakat Yang menyebabkan konflik Itu belum sempurna Itu menjadi perhatian kami Dan catatan penting Yang juga hari ini Tersampaikan bahwa Itu adalah RUH Daripada perjamaian itu sendiri Jika itu belum sempurna Maka perundingan itu Dapat dikatakan oleh korban Tidak ada manfaatnya Bagi saya Karena apa hak mereka Tidak dapat Saya menyatakan Iya Apa yang disampaikan oleh korban Karena di MOU Ada tertulis Harus mereka Mendapatkan hak Tapi sampai sekarang Hak itu belum Terpenuhi semuanya Baik Naib sekali Mengingat Selain memang Seperti Pak Munawar katakan tadi Kita memang harus bersyukur Tapi setiap kali peringatan ini Kita tetap mencatat Apa saja yang belum Terrealisasi Yang tentunya juga Mengkhawatirkan Dikkhawatirkan juga Menggaguh pernaian itu sendiri Nanti kita akan bahas lagi Pak Munawar Dan juga Terus berlain lain Kita tetap Akan berbincang-bincang Terkait dengan 13 tahun Damai Aceh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati